Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya Sebelum makeup, pastikan dicuci muka dulu ya Lalu pakai moisturizer sesuai dengan kulit kita Nah, tambahkan foundation di wajah kita, berata ya Disapu dulu pakai brush Dan nanti diratakan menggunakan sponge Ratakan pakai sponge yang lembut Ke seluruh wajah Oke, setelah itu kita buat shading Kita buat dulu shading pada bagian hidung Seperti ini Dan juga pada bagian tulang pipi Agar muka kita kelihatan tirus Shadingnya Saya pakai sponge untuk meratakan Lalu kita shading juga bagian bawah tulang rahang Sudah mulai kelihatan tirusnya Nah, ini saya pakai highlight Highlight digunakan pada bagian bawah mata Lalu atas bagian T Ini pada tulang hidung Garisan bibir atas Dan juga dagu Seperti biasa harus selalu diblendkan ya Nah, setelah itu Saya langsung kepada pakai compact powder Teman-teman bisa langsung pakai compact powder Atau pakai bedak tabun lebih bagus ya Jadi lebih merata Nah, karena Pondition saya juga tidak terlalu tebal Hanya tipis saja Jadi Wajahnya Ponditionnya itu tidak basah Jadi langsung pakai powder Atau pakai bedak compact itu Langsung rata Ini pakai prime untuk bagian mata Sebelum pakai eyeshadow Biar eyeshadow-nya Lebih kelihatan Dan nempel pastinya Oke, yang ini yang pertama saya pakai eyeshadow Warnanya yang benar-benar light Saya pakai yang ini warna Pink Tapi sangat-sangat light Ini sebagai eyeshadow beige ya Disapukan Seperti ini Ditatakan Sampai kepada atas tulang kelopak mata Lalu saya tambahkan Eyeshadow Warna pink juga Tetapi yang lebih gelap Dia pinknya itu Kalau sudah dark itu Dia jadi agak-agak Ke brown sedikit Disapu di bagian belakang Tetapi Ditarik Hanya pada bagian Kelopak atas saja Jadi tidak dibaur ke depan Bawah Kelopak matanya ya Hanya bagian atasnya saja Nah, ini pakai brush yang lain Yang masih bersih Tidak ada Bekas eyeshadow yang lain Jadi ketika diratakan Dia tidak mencampur warnanya Oke, ini saya tambahkan lagi Eyeshadow Warna dark brown Jadi Aplikasikan di bagian belakang mata Seperti ini Karena kita mau makeup Smoky eyes ya Nah, seperti ini Eyeshadownya Jadi nampak ada gradasi ya Dari mulai yang warna light Sampai ke yang warna medium Lalu ke yang warna lebih gelap lagi Sudah mulai kelihatan Ditambahkan lagi Eyeshadow yang warna hitam Tetap di bagian ujung mata Kelopak mata yang bagian belakang Seperti ini Jadi ditambahkan warna hitam Lalu di bagian bawah mata juga Kita tambahkan eyeshadow warna hitam juga Warna hitam Diblendkan Lalu Dari belakang sampai ke depan Dan ditambahkan juga yang warna eyeliner Warna brownnya Nah, sekarang kita langsung pakai eyeliner Pemakaian eyeliner memang harus benar-benar rapi ya Dan selalunya Kalau untuk yang Smoky eyes nih Eyeliner-nya agak ke belakang Maksudnya garis Tarikannya itu melewati Ujung kelopak mata Oke, dan bagian bawah matanya Kita pakaikan juga Eliner-nya Warna hitam Sampai depan ya guys Eliner-nya Biasanya Aplikasi eyeshadow Dan eyeliner Itu akan di touch up Kemudian seiring Hasil dari Dari makeup Semuanya ya Baru kita kelihatan Nanti apa yang harus ditambahin Oke, kita pakai mascara dan bulu mata Oke, ini bulu matanya Tipis ya Jadi, saya pakai dua layer Jadi, saya pakai dua layer Ini pun sebenarnya Kalau misalnya tiga mungkin lebih bagus ya Tapi, saya pakai dua layer saja Oke, seperti ini Nah, pada bagian bawah Saya tidak menggunakan bulu mata Tapi, hanya Dipakai kan mascara saja Nah, pada bagian depan Ujung mata Dibuat Garisan Eyeliner Jadi, ditutup ya Sampai ke depan Seperti ini Yang ini agak sedikit mencabar ya guys Karena Apa, posisi Posisinya itu benar-benar Harus Harus Rapi Sangat Oke, sekarang kita mulai Ke bagian alis Atau kening Dirapikan dulu Disikat Lalu, dibuatkan bingkainya Nah, bingkainya Biasanya saya buat yang bagian bawah dulu Lalu, disambung di bagian atas Lalu, setelah ada bingkainya Baru diisi Dan kita isi hanya bagian belakang dulu Begitupun yang Alis atau kening Sebelah satunya lagi Kita buat yang hampir sama Seperti itu Nanti juga diisi Dengan Saya isi dengan menggunakan Krim Krim Khusus untuk alis ya Teman-teman boleh pakai Yang Pembentukan alis dari pensil Juga boleh Yang krim juga boleh Bagaimana keselesaan Teman-teman Nah, yang ini saya pakai Brush yang kecil banget Untuk bagian depan Dan juga bagian belakangnya diisi Biasanya yang semaki ais kini kan ya Bagian keningnya Untuk alisnya itu agak tebal Gitu guys Ini jadi lebih kelihatan tegas Antara mata dengan kening Oke, saya touch up bagian shading hidung Dan semua bagian shading Di pipi juga Dan di rahang tadi Ditambahkan lagi Ditegaskan lagi Untuk penegasan shading Saya pakai powder Powder Apa yang compact gitu ya Yang warnanya Brown Bagian sekarang kita masuk ke highlight Nah, tetap di highlight itu Di bagian tulang hidung Di bagian dahi Bagian di atas T-zone-nya Lalu tulang pipi atas Dan garis bibir atas Kita di bagian dagu Oke, seperti ini guys Saya pakai spray Biar makeupnya lebih tahan lama Oke, kita masuk ke lipstick Untuk lipstick Biasanya kita akan mix and match Kita selalunya coba dulu Lipstick Salah satu warna Dan jika kurang sesuai Biasanya kita akan tambahkan warna yang lain Dan kadang Warnanya itu menjadi Akan lebih sedikit Berbeda Karena kita sudah Tambahkan beberapa warna lainnya Nah, final warnanya Jadi warna lebih ke warna merun Seperti ini Oh iya Jangan lupa Tambahkan blush on ya Warna blush on-nya Saya pakai yang agak kemerah-merahan Oke, sudah selesai Gimana guys? Cantik kan? Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.